Bro, gue mau jawab dari Sobat Jalan-Jalan nih. Jadi, dia tuh punya pertanyaan apa sih? Bang, gue nggak paham itu belinya di angkanya banyak. Yang ditulis berapa. Kalau misalkan hanya mau beli 100 ribu, tolong buatin video. Kalau misalkan sudah beli, cara cek perkembangan gimana? Oke, jadi gini bro. Gue mau, kita tadi ngomongin agro ya. Agro di Pancake Swap, oke? Jadi, gini. Oke, sebentar. Oke, kita ngomongin ya, kalau lo mau Rupiah 100 ribu, lebih enak sih mainnya dolar. Karena di Pancake Swap adanya BUSD, jadi lo konfirmasinya pakai dolar. Jadi, contoh, misalkan lo terlanjur beli lah. Nah, ini kan BUSD sama agro ya. Jadi, misalkan lo udah kepalang beli nih. Lo ngeceknya dimana gitu ya. Eh, kok Argos jadi Argon. Sorry, sorry. Kok jadi ngomongnya Argos. Argon ya. Lo bisa cek di sini bro. Nah, di sini nih. Ini ada history lo. Lo beli berapa? Ada di sini. Lo tadinya beli berapa? Contoh, misalnya kayak gue tadi tuh. Gue beli 10 BUSD untuk beli 3,2 CTK. Sertik. Jadi, gue beli Sertik 3,21 dengan 10 USD. Anggaplah USD. Jadi, USD kan stable coin. Jadi, kita basisnya di USD gitu loh. Nah, kalau misalkan, contoh nih. Lo udah beli banyak. Lo udah, lo klik aja maksimal. Lo cek koinnya. Oh, harganya sekarang. Ini kayak gue nih. Gue Argon. Beli di modal 10 USD. Sekarang harganya 7,8 USD. Berarti kan turun. Nah, kalau turun. Kalau lo masih punya modal. Beli lagi. Tapi kalau. Ya, tapi lo punya money management dulu ya. Diatur ya. Misalkan. Kalau gue sih biasa turun. Di atas 30% Atau 40% baru gue beli lagi. Karena. Apa namanya. Sayang kalau lo beli pendek-pendek. Totonya diantar naik lagi kan. Ya, lo sayang lah. Atau turun lagi gitu. Jadi, ngabisin-ngabisin uang juga gitu loh. Jadi, kalau gue biasanya gitu. Jadi, ini kan Argon nih turun nih. Karena gue. Dan kalau bisa. Lo catat aja. Pribadi lo punya catatan gitu loh. Oh, gue beli Argon 10 USD. Nah, ngeceknya berkala. Berkala. Kalau emang ada cara praktisnya. Misalkan. Lo masuk ke CoinMarketCap. Nanti di CoinMarketCap. Lo bikin. Apa namanya. Profil. Cuman gue gak lakuin sih. Tapi kalau lo. Mau cari. Di Youtube banyak yang jelasin kayak gitu. Jadi. Lo bikin profil. Lo masukin. Apa namanya. Alamat. Argonnya. Terus nanti lo disitu. Kasih tau. Lo beli berapa. Nanti. Disitu nanti perkembangannya. Kayak for toporio lo gitu loh. Nanti. Oh harga Argon naik. Nanti dia disitu keliatan. Lo nya naik harganya gitu. Dan itu bisa lo sesuaikan. Misalkan lo mau pake. Dari 100 ribu. Atau. Eh. Sorry. Mau pake rupiah. Atau dolar. Itu bisa lo atur gitu loh. Kalau gue basisnya pake USD. Pake BUSD. Jadi. Jadi gitu aja. Jadi misalkan lo kepalang beli banyak nih. Terus lo mau ngecek perkembangannya. Ya. Kalau gue sih gini. Biasanya. Ya kan. Gue iseng aja. Setiap hari. Misalkan gue ada waktu gitu. Ya gue buka. Oh nih Argon turun. Oh gue masih punya modal. Oh gue beli lagi gitu. Tapi kalau emang oh Argon naik gitu. Ya udah gitu kan. Kayak gue kemarin beli ini. Free coin ya. Ini beli free coin. Nah. Sekarang harganya berapa? Oh 15 dolar. Gue beli kemarin 10 dolar. Ini gue udah untung nih 5 dolar. Tinggal gue mau take profit. Atau gue diemin gitu. Jadi. Intinya gitu. Cara. Kalau gue cara ngeceknya. Cuman kalau lo mau praktis. Ya tadi di CoinMarketCap. Lo ribet di awal. Sama lo ribet untuk. Apa namanya. Update update apa. Coin apa yang lo beli gitu loh. Kalau di CoinMarketCap itu. Dengan pakai profil. Kalau gue gak mau ribet gitu. Gue ngeliat aja kayak gini. Gue selalu cek gitu. Basisnya pakai BUSD. Gitu. Jadi kalau lo. Misalkan tadi lo beli. Lo mau beli 100 ribu. Nah konversi aja. Jadi BUSD gitu. Kalau lo mau tau. Caranya kan dari Binance. Pindahin ke. PancakeSwap. Ada caranya kan. Udah pernah ada tuh di video. Lo tinggal kirim aja. Kirim pakai. Pengirimnya BSC. Jadi BEP20 ya. Basisnya dia. Eh apa. Jaringan. Sorry kok. Jaringannya. Untuk ke Trust Walletnya gitu. Oke gitu aja ya. Nanti. Kalau ada. Ada apa. Misalnya mau nanya-nanya. Terkomen aja ya. Oke bro. Thank you bro. Tepes. 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 Tepes.